Dua pesawat korean air rute Incheon-Bali terpaksa kembali ke Korea akibat adanya erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dilansir dari Yonhap News di Navaer, kedua pesawat tersebut dijadwalkan terbang menuju Bali pada Rabu, 13 November 2024, dengan pesawat ke-633 membawa 153 penumpang dan pesawat ke-629 membawa 290 penumpang. Masing-masing pesawat berangkat pukul 16.20 dan pukul 17.40 waktu setempat pada Selasa, 12 November 2024. Pesawat tersebut kemudian putar balik dari dekat Filipina ke Korea, sekitar pukul 21.30 waktu setempat, dan mendarat di Bandara Incheon pukul 1.30 keesokan harinya. Perwakilan Korean Air menuturkan pihaknya memutuskan untuk kembali ke Incheon karena perakiraan dampak terhadap Bandara Internasional Ngurah Raih Bali akibat abu vulkanik yang meletus dari gunung berapi di Indonesia. Menurut pantauan pada Rabu, 13 November 2024, siang, laman Korean Air memuat jadwal penerbangan Incheon Seoul Bali dengan keterangan ditunda akibat kondisi cuaca. Sementara itu, untuk jadwal penerbangan pada Kamis, 14 November 2024, dan Jumat, 15 November 2024, Rute Seoul Bali masih belum tersedia. Meski demikian, Korean Air menjadwalkan Rute Seoul Bali dengan frekuensi tambahan menjadi dua kali sehari mulai minggu, 20 Oktober 2024, lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!